Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan, berita terkini. Saya sedih diterajang begitu, kata Noh Omar. Sumber dipetik dari Malaysia kini berita sepenuhnya. Penyandang kurusi Parlimen Tanjung Karang, Noh Omar, meluakan rasa terkilan karena tidak dapat mempertahankan kurusi yang telah dimenangi selama enam penggal, walaupun dia sendiri menyusun calon pilihan raya di Selangor. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Selangor itu berkata, demikian dalam majelis ceramah perdana bersama calon Parlimen Gombak, Megat Zulkarnain Omardin di Gombak. Bila kita pilih calon bertanding, saya lihat Khair Jamaluddin, Megat Zulkarnain, dan ramai lagi mampu merampas semula Selangor. Tetapi bila saya susun kurusi calon, rupa-rupanya kurusi saya sendiri dicuri, katanya. Tanpa menamakan mana-mana pihak, Noh bagaimanapun akur dengan keputusan untuk mengetepikannya sebagai calon di Tanjung Karang. Tak apa saya reda, sejumlah saya sedih, diterajang begitu. Tetapi benda sudah berlaku, saya tidak lari daripada perjuangan, tetap bersama BN, katanya seperti di lapor. Noh, antara nama yang digugurkan daripada senarai calon bersama beberapa lagi Menteri Kabinet, termasuk Anwar Musa dan Syedan Qasim. Tindakan mengejutkan itu dikaitkan dengan keretakan dalam UMNO antara Presidennya Ahmad Zahid Hamidi dan Perdana Menteri Sementara Ismail Sabri Yaakob. Noh digantikan dengan Ketua Wanita UMNO Tanjung Karang, Habibah Muhammad Yusuf. Bagaimanapun, sumber dari dalam UMNO berkata, Habibah berdepan tugas berat kerana tidak mendapat sokongan padu cawangan UMNO yang tidak berpuas hati dengan keputusan mengetepikan Noh. Noh dikesan berkempen untuk beberapa orang calon BN di Selangor, tetapi dia dilihat jarang membantu kempen Habibah di Tanjung Karang. Pada 8 November lalu, Noh menjelaskan bahwa Tanjung Karang adalah kawasan putih dengan membayangkan kemungkinan besar BN akan menang di kawasan itu. Bagaimanapun, Noh hari ini berkata, pengundi terutamanya golongan muda lebih melihat prestasi calon berbanding patih. Pengundi sekarang tengok calon bukan lagi patih. Mereka menilai mengkaji hikmat yang ditawarkan. Kalau kita boleh menang di gombak, percayalah selangor kita mampu tawan semula jelasnya. Sekian laporan. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya.